Keterbatasan tak menghalangi seorang wanita asal Glenmore Banyuwangi untuk mengukir prestasi di pingkat nasional. Sejumlah medali di sabat atlet tersebut pada ajang keatur pingkat nasional. Ditekuli sejak bangku sekolah dasar, sukses mengantarkan Renita Setia Ningrum, 28 tahun, penyintas tunanetra asal desa Karangharjo, kecamatan Glenmore Banyuwangi, mengukir prestasi di kancak percaturan nasional bagi penyandang disabilitas. Rani sukses menyambut medali perak hingga emas dalam cabur catur pada kejuaraan dalam pekan Paralimpik Provinsi atau Pepar Prof Jambi 2023. Karena prestasinya itu, kini Rani terdaftar sebagai anggota nasional Paralimpik Komite Indonesia, Provinsi Jambi. Sebelum mengukir prestasi itu, Rani sempat berlaga pada Peparnas 2021 di Papua. Saat itu, Rani mewakili Papua dalam kompetisi olahraga bergensi se-Indonesia bagi penyandang disabilitas. Target yang dipatok oleh Rani selalu diusahakan. Rani akan terus mencoba dan mencoba lagi hingga berhasil meraih medali emas pada Peparnas 2024 mendatang yang akan digelar di Medan Sumatera Utara. Selama menjalani rehat di rumah, Rani selalu mengasah ketajamannya dengan terus berlatih, baik secara sparing maupun kanding online. Saya pertama kali belajar catur itu dari kelas 4 SD. Kemudian ikut lombakan sampai tingkat provinsi. Kemudian yaudah sampai kelas 5 ya, karena kelas 6 kan UN nggak bisa, nggak boleh kan. Nah, jadi udah berhenti sampai SMP juga berhenti, SMA mulai lagi. Mulai lagi dari kelas 1 sampai kelas 2. Kemudian selesai. Vakum saya main catur itu vakum sampai tahun 2021 kemarin. Saya pergi ke Papua untuk mengikuti Peparnas tahun 2021. Kemudian selesai. Tahun 2023 saya kembali ikut untuk mengikuti Pepar Prof di Jambi. Kemudian yaudah sampai sekarang sedang proses untuk mengikuti Peparnas di Medan. Bisa diceritakan? Kok bisa minat ke catur? Ya, tertarik aja gitu loh mas. Karena gimana ya? Ya, asik gitu loh. Memang mungkin bakatnya di sana mungkin. Nggak ada alasan khusus sih. Kelihayanya dalam mengutakan tipian catur pada bidaknya telah dilatih sejak Rennie masih di bangku sekolah dasar. Bahkan, sejak kelas 4 di SDLB Banyuwangi, dia sudah terjun di dunia percaturan. Rennie mengaku tidak ingin merepotkan keluarga. Dia selalu berusaha mandiri dan terus mengembangkan diri lebih baik untuk masa depannya nanti. Jika sukses menyabet emas, dirinya berkesempatan menuju ASEAN Paragames 2025 di Thailand untuk menyabet emas. Ia pun bercita-cita bisa masuk PNS dari jalur prestasi catur yang ia geluti saat ini. Dhanie Eka, JTV Banyuwangi selamat menikmati.